Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak bunda yang ada di rumah? Bunda harap kalian semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya Dan tetap semangat mengikuti pembelajaran dari rumah Ya kita akan melanjutkan pembelajaran kita ya Untuk hari Senin 6 April 2020 Mari kita buka sama-sama bukunya Tema 8 lingkungan sahabat kita Sub tema 2 pembelajaran yang ke 5 Ayo mari kita bukunya halaman 85 Sudah dibuka bersama-sama ya nak Perhatikan gambar di atas Sudah kalian perhatikan Setelah kalian perhatikan gambar di pembelajaran ke 5 halaman 85 Kalian jawab soal nomor 1 sampai nomor 3 Setelah itu ayo membaca Mari kita baca teks Tari Suling Dewa halaman 85 Dari 85 sampai ke 86 Bunda akan terangkan sedikit apa sih itu Tari Suling Dewa Ya dengarkan ya air merupakan sumber kehidupan ketika hujan tidak turun dalam waktu lama Maka akan terjadi kekeringan Banyak cara dilakukan masyarakat untuk menghadapi bencana kekeringan Misalnya di Desa Bayan, Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat, India Seperti pada gambar halaman 86 Para tokoh adat atau para sesepuh adat bayan Melakukan ritual yang namanya Tari Suling Dewa Sebagai permohonan doa kepada Tuhan agar turun hujan Ya sudah paham ya Setelah kalian baca Kerjakan tugas halaman 86 Ayo berdiskusi Berdasarkan teks Tari Suling Dewa Tuliskan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan dalam tabel berikut Nah diskusikan kepada orang tua kalian Untuk membantu kalian mengerjakan tugas di halaman 86 Sudah paham ya anak-anak bunda Ya semangat mengerjakannya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh